hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk bun kita bikin cemilan super simple ini hasilnya banyak banget gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama ini aku siapkan wortel 350 gram ini sudah aku kupas dan cuci bersih kol juga sama ini 350 gram ya sudah aku cuci bersih dan dibuang bonggolnya selanjutnya ini aku akan potong-potong untuk memotongnya disini aku menggunakan profesional knapsack EL163 dari idealife ya ini pisaunya terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dengan pegangan dari kayu yang kokoh tidak ada lapisan yang melupas saat di asa lengkap dengan kemasan kotak hadiah yang elegan ya ini aku potong tipis-tipis seperti ini nah kalau sudah ini aku masukkan ke dalam wadah lakukan sampai selesai ya selanjutnya wortel ini juga sama ya aku akan potong-potong memanjang seperti korek api nah ini hasilnya aku masukkan ke dalam wadah atau kalau bunda mau lebih cepat boleh pakai parutan yang ukurannya besar ya langsung aja kita parut hasilnya seperti ini nah ini dia sudah selesai semua aku parut sekarang aku akan menumis bumbunya panaskan minyak secukupnya aja ini bawang putih lapan siung yang sudah aku ulek boleh di blender ya bun sesuai selera tumis sampai harum nah kalau sudah harum seperti ini masukkan wortel yang sudah kita iris tadi ini aku aduk-aduk sampai bumbunya tercampur kalau sudah tambahkan sedikit air aku tutup ya supaya wortelnya matang nah ini wortelnya sudah setengah matang sekarang masukkan bumbu ini sudah aku tulis ya silahkan di screenshot aja aduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan toge atau kecambah ya 350 gram kol yang sudah kita potong-potong tadi aduk sampai tercampur rata nah ini semua sayurnya sudah matang ada airnya ya seperti ini ya bun gak apa-apa ini aku tambahkan tepung terigu 4 sendok makan langsung aja diaduk cepat seperti ini ini tepungnya gak kita larutkan ya bun ya nah kalau sudah boleh dikoreksi rasa sesuaikan dengan selera selanjutnya siapkan kulit lumpia ini 45 sampai 50 lembar ya ini tepung terigu secukupnya aja kita larutkan dengan air untuk perkatnya sekarang kita akan mulai membungkus ambil 1 kulit lumpia kita beri isian secukupnya kira-kira setengah sendok makan ya kemudian ini kita gulung nah untuk cara menggulungnya seperti kita ngelipat amplop ya bun ya bagian ujungnya kita lem pakai tepung terigu yang sudah kita larutkan dengan air tadi nah ini dia hasilnya lakukan sampai selesai selesai ini sudah selesai semua aku gulung menghasilkan 48 buah kemudian ini aku masukkan ke dalam mika 1 mika isinya 6 ya bun nah ini sudah selesai semua aku akan simpan di freezer dan sisanya ini aku akan langsung goreng sebelumnya aku sudah panaskan minyak agak banyak ya bun sampai terendam lalu kita masukkan nah ini kita bolak-balik supaya matangnya merata kalau sudah kuning kecoklatan bisa diangkat ya nah ini dia lumpia isi sayurannya sudah jadi ini enak banget bun masya Allah pokoknya wajib dicobain bikinnya mudah bahannya sederhana hasilnya juga banyak jadi cocok untuk ide jualan ya gimana bisa kan semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue ini mulai dari pisau spatula waku kuer semuanya dari idea live ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba